Jalur kereta api di jalur tersebut lumpuh total dan harus dialihkan ke jalur lain. Kereta tidak dapat melintas di sepanjang 1 km karena tergenang air. Luapan air juga membawa lumpur dan menghanyutkan sampah sehingga mengganggu jalur kereta arah selatan. Selain itu kondisi rel yang rusak juga tidak memungkinkan untuk bisa dilalui. Rusaknya jalur perlintasan berdampak pada lumpuhnya perjalanan kereta khususnya dari jalur selatan. Pihak daerah operasi 3 Cirebon segera mengambil langkah antisipasi dengan mengalihkan seluruh perjalanan kereta untuk melintasi jalur utara. Hingga siang tadi sedikitnya 14 perjalanan kereta terpaksa dialihkan melalui lintasan Tegal-Cirebon yang rutenya memutar. Sementara itu perbaikan rel kereta yang rusak diperkirakan akan memakan waktu hingga 24 jam. PT Kereta Api khususnya 23 Cirebon, wilayah selatan, yaitu tepatnya di antara stasiun Cilidu Ketanggungan, kilometer 252 plus 5, 27 hingga kilometer 254 plus 400 itu mengalami banjir. Yang ketinggiannya sudah tidak bisa ditoleri oleh kereta api sehingga kereta api harus lewat jalan memutar. Ketinggian kereta peringgian air di banjir tersebut lebih dari 30 cm. Baik di jalur hulu dan jalur hilir tidak bisa dilewati untuk sementara waktu. Jadi diperkirakan bisa memakan waktu hingga 24 jam mulai pukul 6 pagi tadi. Sedangkan kereta api yang terdampak banjir, tadi sempat sudah memutar yaitu 3 kereta api seperti kereta api Bimba, Purwajaya. Kemudian yang nanti sudah akan diprogramkan yaitu 11 kereta lagi yang akan memutar. Disebut pemutar karena tidak bisa melewati jalur selatan sebagaimana mestinya. Akan dialihkan melalui jalur utara yaitu lewat Brebes Tegal, kemudian menuju ke selatan atau ke kanan yaitu menuju Selawi, Purwuk.